assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini anda berada jumpa lagi dengan widget trading masih dianalisa pagi hari ini hari selasa 29 oktober 2022 oke kita coba untuk review dulu satu hari kemarin untuk koreksi dan evaluasi yang sudah kita lakukan adakah potensi yang bisa kita dapatkan atau justru malah sebaliknya kita mendapatkan yang kurang maksimal disana kita bisa banyak belajar dari pengalaman yang sudah kita alami satu hari kemarin di satu hari kemarin kita perkirakan market akan bergerak mantul dari 1.903 kemudian bergerak memantul dan kita perkirakan akan kembali turun ya tentu setelah tidak mampu melewati level psikologis yang diatas ya kenyatanya seperti apa kalau kita lihat bergerak turun kecil kemudian setelah itu bergerak naik ya di area resisten dia dilewati tapi jangan lupa ada batas kemampuan pergerakan yang harus kita perhatikan ada waktu yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan trading harian itu kenapa kita selalu mempertimbangkan dua dua aspek ya ini aspek bergerak naik dan turun ya kita selalu mempertimbangkan dua kondisi ya market apakah dia bergerak naik maupun turun tidak menjadi persoalan utama karena yang menjadi fokus kita adalah bagaimana bisa mensiasati bagaimana bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada itu baik dia bergerak naik maupun turun ya setidaknya ada gambaran ketika dia bergerak naik sampai di mana kemudian ketika dia bergerak turun sampai di mana dengan batasan-batasan itulah kita lebih berhati-hati menempatkan posisi buy tidak selalu di puncak atas menempatkan posisi sell tidak berada di posisi harga rendah di posisi awal kita menempatkan posisi sell di 1910 dengan targetnya di level psikologisnya ya di 1903 dari simulasi ini ternyata hanya bergerak kecil tidak sampai menyentuh entry pointnya kemudian mulai ditolak oleh bullish dan terus bergerak naik kemudian sempat bergerak naik turun tidak ada yang lebih dominan selain bergerak naik tetapi ada penolakan-penolakan di sana dan akhirnya melesat di satu candle ya dengan kecepatan dengan pergerakan yang cukup signifikan dan menembus di entry point di 1920 target kita ada di 1926 kita lihat kenyataannya market hanya bergerak mendekati sekali lagi mendekati kalau kita hitung dari sisi potensi profit ya sudah 500 lebih itu artinya ada 50 lebih target atau potensi keuntungan yang kita dapatkan tentu ini sudah lebih dari sudah lebih dari cukup untuk target satu transaksi bahkan untuk satu hari sudah lebih dari cukup kemudian setelahnya ditolak ya kenapa ketika momentum ini muncul dia tidak serta-merta langsung bergerak lanjut naik ada hal yang perlu kita perhatikan dari sisi range dari sisi waktu dari sisi sentimen ya sehingga kita harus betul-betul perhatikan dan peka terhadap kondisi ini sehingga kalau kita simpulkan satu hari kemarin hanya satu posisi yang kita bisa dapat potensinya dan itu sudah memenuhi syarat untuk target kita oke selanjutnya kita akan coba untuk lihat hari ini dan untuk hari ini kita akan coba juga untuk petakan apakah nanti ada potensi kembali naik atau justru akan kembali turunnya kita coba tarik dengan time frame di atas kita coba tarik dengan time frame H4 kemudian di D1 dulu dari D1 kita bisa lihat satu hari kemarin di dominasi oleh bullish ya bullish kembali mendominasi ya buyer kembali mendominasi seller sudah dimakan ya dua hari yang lalu seller sudah dimakan satu hari kemarin sehingga kalau kita buat garis bantu trendnya kira-kira seperti ini bergerak turun naik kemudian turun lagi kemudian koreksi naik lagi ya masih di posisi koreksi masih di posisi koreksi tetap saja ada potensi akan terbentuk struktur yang baru yakni struktur yang mengarah ke bawah ini dari sisi time frame daily tentu tidak bisa satu hari ini ya ini adalah satu struktur yang kita hitung dengan menggunakan time frame besar itu artinya butuh waktu yang cukup lama dari time frame D1 kita akan lihat di time frame H4 apakah ada petunjuk akan bergerak ke bawah dari H4 masih berada di area resisten ya tidak ada yang signifikan di sana hanya mulai akan bergerak kembali naik mendekati area resisten apakah nanti akan dia lebih kuat naiknya kita masih akan menunggu melewati level psikologis yang terdekat dari kecenderungan yang terdekat di H4 akan bergerak menuju ke atas tentu kita akan uji di area koreksinya di sana di area koreksi nanti kita akan uji apakah mampu menembus atau justru sebaliknya kita lihat lagi di M15 di M15 kecenderungan masih terlihat akan menuju ke atas ya sambil kita nanti menunggu area resisten dilewati kita coba untuk buatkan di time frame yang kecil kita ambil tengah-tengah di time frame H1 untuk membuat garis-garis bantu untuk kita nanti menempatkan entry point kita kita tandai area ini adalah area yang cukup beresiko sehingga kita hindari untuk masuk di area-area ini fokus kita di area ini cukup berat nanti mulai memantul sehingga kalau kita buatkan garisnya seperti ini oke kita perlu menunggu area ini nanti apakah dia break atau justru reversal ya sehingga kita menempatkan posisi dua-duanya kita bisa menempatkan untuk nanti reversal di sana atau kita juga nanti bisa memanfaatkan saat dia break levelnya ya sekali lagi kita tidak hanya fokus pada satu kecenderungan tapi kita akan lebih detail melihat peluang yang ada apakah peluang naik atau turun ya karena kita ini bukan penentu harga bukan pemain besar yang bisa menggerakkan harga cukup mengikuti dari belakang nanti akan ketemu kemana arahnya dan kita bisa ikut trend yang terdekat baik yang pertama kita tempatkan di posisi bawah dulu ya kita akan menempatkan posisi sell di 1915 sell kita tempatkan di 1915 poin sekian oke kita tempatkan untuk sell pertama di 1915 kemudian kita targetkan kira-kira sampai di mana kita di setidaknya di 1909 atau 1908 1908 mendekati level bawah ya oke kita tempatkan di 1908 cukup di angka 600 kita targetkan target di 1908 ya sekitar 60 pips ya mungkin sekitar 60 pips 70 ya oke cukup satu kali kalau tersentuh kalau tercapai sudah cukup bagus sudah sangat luar biasa kemudian di levelnya nanti di area support ya kita perlu hati-hati disana di area ini berpotensi juga nanti akan memantul ya sehingga perhatikan di area ini untuk area pantulannya untuk area reversalnya perhatikan tanda-tanda reversal itu perhatikan nanti juga beberapa indikator yang bisa memberikan petunjuk akan adanya pembalikan target berikutnya kita tempatkan di 19 target kita tempatkan di 1899 1899 target yang kedua kita tempatkan di 1899 kenapa cukup jauh ya kita bisa naikkan sedikit juga boleh ya ini terlalu jauh mungkin ya kalau 800an terlalu jauh kemudian dari sisi range nya cukup dekat kita tempatkan agak mendekat saja sekitar 600 1902 saja di 1902 0.08 kita jadikan ini sebagai area support kita jadikan ini sebagai area support sehingga nanti sekali lagi di area ini berpeluang akan memantul ketika betul-betul sudah ada pelemahan dari seller kemudian ada rejeksi dan sebagainya selanjutnya kita akan melihat kira-kira maksimum hari ini sampai di mana atau titik jenuhnya sampai di mana kita akan perkirakan ya sehingga kita bisa lebih berhati-hati tidak sampai mengambil posisi-posisi sel di harga yang sangat rendah oke kita tempatkan di 1897 untuk posisi yang ter jenuhnya di posisi bawah area jenuh kita tempatkan di 18 1897 area jenuh kita tempatkan di 19 1897 kita akan perbaiki 1897 poin 65 poin 07 poin 07 ya kita tandai dengan highlight warna merah kita tandai dengan highlight warna merah untuk kehati-hatian selanjutnya kita akan menempatkan di posisi yang atas ya potensi bergerak naiknya kita tempatkan di sana kita menempatkan posisi bay di 1927 bay di 1927 poin 07 1927 poin 07 untuk kita menempatkan posisi yang di atas baik kita tempatkan di sudah ya 1 927 targetnya dimana kita coba hitung targetnya kira-kira di 600 sampai 700 atau di 60 sampai 70 oke target yang terdekat yang cukup potensial kita tempatkan di 19 33 poin sekian 19 33 poin 42 selanjutnya untuk area-area penting berikutnya kita tempatkan di 19 41 19 19 41 ini sebagai area resisten berikutnya atau kita juga bisa jadikan sebagai target berikutnya di 19 41 poin sekian sekali lagi di area target ini bisa menjadi resisten yang di atas bisa menjadi resisten yang di bawah bisa menjadi supportnya disana oke kita tandai untuk target ini menggunakan warna yang berbeda kita akan blok kecil kemudian yang di atas berikutnya kita tempatkan untuk area jenuhnya area jenuhnya sampai dimana kira-kira kita coba untuk lihat yang lebih dekat kita maksimumkan ketika dia bergerak naik sekitar 1947 ya 1947 ini sudah kita carikan yang cukup signifikan oke kita coba tempatkan untuk area jenuhnya ya mendekati target atau mendekati resistennya ini area jenuhnya kita tempatkan di 1947 1947 1947 kita tandai dengan highlight warna merah sebagai bentuk kehati-hatian ya di area ini nanti kita lebih berhati-hati apakah tidak bisa bergerak naik di area ini potensi pasar itu selalu berpeluang dua-duanya hanya untuk kehati-hatian tentu kita bisa perhatikan di area-area tingginya karena disitu berpeluang akan memantul sehingga kita lebih berhati-hati menempatkan posisi buy di posisi-posisi puncaknya atau kita menghindari membeli dengan harga tinggi dan menjual dengan harga yang murah baik ini yang bisa kita sampaikan untuk mapping hari ini sekali lagi ini jangan dijadikan sebagai satu signyal yang harus diikuti apa adanya tapi kembangkanlah sesuai dengan kondisi strategi masing-masing bisa menjadi pilihan dan perbandingan yang paling utama adalah menyesuaikan kondisi yang ada dengan teknik dan rencana masing-masing mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit banyak buat teman-teman yang baru khususnya kita ketemu di lain waktu selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit dua arah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati